Kalau aku pertama kali rasain kemah dan itu Gorod itu, pertama kalinya kemah itu di area timur sini ya, timur sini. Oh oke. Timur sini lah gitu kan. Gitu, itu pas lagi di... Masih Sleman ya, masih Sleman. Iya, oh, kayaknya masih Sleman gitu kan. Itu kelas 1 SMP, kemah pertama kalinya, ini mid 2, itu kan posisi hujan. Siangnya hujan, malamnya hujan gitu kan. Pas malam, tengah malam itu kan udah pada tidur tuh. Nah dulu kan tempatku satu regu, bawa dua tenda nih. Dua tenda, yang satu tenda gendung gitu, yang satu asit. Bentar, ini tahun berapa masih ada tenda gendung? Dua kelas SMP itu berarti ke 2008-2009an lah. Iya, 2008-2009. Antara 2008-2009 lah, kelas 2 SMP gitu kan. Pake rita gendung gitu. Jadi ke-9. Nah, kita tidur kayak gendeng gitu kan. Iya, iya, iya. Kayak banten gitu kan, kita tidur. Nah, kamu gak tau jam berapa, karena dulu kan gak boleh bawa HP, dan gak ada HP. Iya, gak se-in ini ya. Nah, itu malam, kok gelalahnya, kok beruntungnya terhunya kita itu, sampingnya itu ada lampu putih gitu kan. Jadi ada lampu gitu kan, emang ada lampu, tapi kok beruntungnya tenda kita itu ada lampu. Ya, alhamdulillah juga sih, tapi ternyata itu buat malam, buat aku gendung. Kenapa? Pas posisi tidur nih, tengah malam kan kebangun, kebangun gitu kan, agak sendiran gini. Lihat sana ada pintu tenda nih, ada wujud putih, kok ada kayak permen. Pemen itu, Ben. Pemen... 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 Pemen itu, Ben. Pemen... 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 Ada apa nih, Yulan? Aku tidur lagi. Mesti pilih pojoknya? Engga sih, aku di rumah. Aku di rumah. Engga di pojok. Kau bangun, jadi agak seterah hidung loh. Habis tidur, aku bangun kayak gini, gini, terus aku nengok sana, gitu kan. Kok ada putih? Kok berlalap aja lampunya putih? Kok jelas sekali? Gitu kan? Nah, itu tidur lagi. Kok... Kok beruntungnya juga aku enggak? Engga berpikiran anaknya. Lagi setelah... Setelah tak inget-inget, habis itu tak inget-inget. Kok aku melihat permen di sana ada apa? Ya gitu. Di ujung pintu... Deket banget kayaknya. Iya. Karena gede kan? Benah, enggak nanti ada kerjaan? Mas kus, ya? Ada cugus nih. Gambar aja cugus. 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 Nanti ya. Permen cugus. Gitu. 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 Terima kasih, Kak Biana. Permen cugus, gitu ya. Karena sekarang enggak tolong, tuh, Mbak. Oh iya. Iya sih. Cugus. Gitu. Gitu. Iya, iya. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Mas kedua. Pengaman pertama masalah kurur, gitu. Terus, ya. Aku inget banget itu. Kalo di pas lama di AMPS itu. Awal-awal kawan. Itu masih aman, ya. Iya. Tepat kita enak. Iya. Ya walaupun itu. Peninggalan sejarah. Iya. Tapi baru masih aman dan tempatnya lebih enak. Gitu kan. Enggak tahu ya bagi mereka yang sensitif atau gimana, gimana. Tapi aku merasanya aku aman. Terus pas pindah ke tempat, justru gua nggak merasakan apa-apa juga Malah nggak merasakan apa-apa juga Cuman, aku itu merasa aman dengan teman-teman yang aman Maksudnya kayak kakak-kakak gua ini bilang kita aman, nggak ada yang peka, nggak ada yang sensitif Maksudnya sulit apa yang nggak peka ya? Apa gimana juga? Mungkin peka juga, tapi nggak yang langsung juga bilangin ya gitu Mungkin juga kayak gitu, nggak tahu dengan teman-teman yang lain pun juga nggak begitu Ini selamat kita ya Kalau di Sakapeyenggara sih beberapa kali kerasukan, ngede Jadi posisinya, masa aku kuliah aku lupa tahun berapa masih 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu gitu kan, masih kelasan gitu kan Aku berdua nih sama temanku, cewek-cewek Yang belum tidur 3 orang Yang satu, sepatnya mau wisudah kan, dia turun dulu posisi di Bantul lah Oh iya Bantul timur tapi belum timur banget Oke, oke gitu Itu kita berdua aja yang lain udah pada tidur Cewek-cewek udah pada tidur semua Kita cewek-cewek jam 2 pagi masih kebangun Terus temanku yang tadinya turun naik lagi Pas dia sampai keempat Nggak lama 15 kemudian itu ada yang kayak sesek nafas Nah dia tidur tengkurok di Musola itu kenahan Sidur tengkurok terus habis itu sesek manusia ngisi gitu kan Nggak ditanya kamu kenapa Sesek kak gitu kan Ada ispa kok ada Ya udah lah kita turunkan Kita antar rumah sakit gitu kan Nah itu lah habis itu 2 tahun kemudian Kalau nggak salah itu baru kejawab seseknya itu kenapa gitu kan Nah posisi kita ada Kalau disana kan ada session Satu kali pelantikan itu ada yang pelantikan anggota aja Atau ada yang satu session itu ada 2 kali pelantikan Ada pelantikan anggota sama dewan Pelantikan dewan Nah pas itu kan cuma pelantikan anggota aja Nah 2 tahun kemudian Kalau nggak 1 tahun kemudian itu ada pelantikan dewan Pelantikan dewan itu masih dibantul juga Masih di depan yang sama? Nggak beda Jadi kalau yang pertama itu kan beda kecamat Beda kerumangan tapi 1 kecamatan Nah yang pertama itu agak timur agak dibawah peleng lah Kalau nggak tau peleng nanti juga dibawah peleng Terima kasih asli Terus itu kita pindah tempat di salah satu mungkin Ya oke oke Yaitu kita ada sekolah sama lapangan Yang mau dilantikan dewan itu kan kita Biasanya dibundang dulu Sebenarnya ibaratnya dimantakan lagi Sama senior-seniornya gitu ya Kebetulan senior kita ada yang jadi polisi Nah kita undar Kak besok ada pelantikan dewan minta tolong Untuk karakan ya gitu ya Kok Terus pas posisi pelantikan itu Kita berbaringan sama SMK Negeri 1 PM Jadi berbaringan acaranya Kemah di Oke Oh fit ya nanti ya Oh iya oke oke Gitu Nah dia sampai lokasi Dia dengan ngos-ngosan gitu kan Karena turun harus turun dari bukit gitu kan Turun sampai lokasi jam Sekitar jam 12-an pas Jam 12-an pas gitu Sampai dia dateng Sama seniornya ditanya-tanyain Dan blablabla kayak gitu Puskak bareng juga Terus habis itu dia balik ke barisan Setelah nggak ada 5 menit itu langsung Dia sama sampingnya tumbang Jadi kayak Kayak orang dihantam gitu loh Jadi kayak orang dihantam Langsung jatuh Langsung jatuh Kayak Jadi kayak gedepuk pisang jatuh gitu loh Ya 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 Nah kayak gitu Tak ditanyain Yang satu banyain kenapa nih Yang satu Pengetah-pencerupan gitu kan Ditangani sama kakak-kakak senior loh Yang tau hal-hal kayak gitu Nah yang satunya nih gitu kan Aku udah sendiri yang nanganin gitu kan Tapi dia juga Dia sakit kepala gitu kayak Ternyata Usut-usut Yang tak tanganin ini Dia itu kena Kecipratan sama yang kakak suka ini gitu Aku nggak tau logiknya kayak gini Tapi bilangnya kayak gitu Jadi kayak Dia itu kayak melihat sesuatu Menghantam dia sendiri gitu loh Atau bro gitu kan Sesek juga Sesek gitu kan Dengan bedanya Tak pikir asma nggak ya Ya udah Tahan nafas sih Hidup nafas Tahan Ngoreng kayak gitu kan Tapi Tak pikir sesek Nah aku nanganin sendiri lagi Cewek Nah belum cowok yang gede gitu kan Lebih gede gitu kan Itu cowok-cowok Cowok-cowok Jadi jatuh Ibu kan Kenapa sesek mbak gitu Sesekah gitu kan Sesek kenapa Yaudah ambil nafas dulu Hampir mau dicariin oksigen Iya Tapi oksigen itu Ternyata Dia juga kena Kok telahannya ada aset nyapi Yang datang Eh Soalnya kamu pinggir-pinggir aja gitu kan Kamu pinggir aja Yang nanganin biar yang ini Soalnya Dia juga kena gitu kan Jadi Dia kecipratan sama yang Di bawah dari sana Jadi dari sana Kesini Entah gimana ceritanya Aku juga gak tau Terus ditanya Nular gitu ya Nular gitu Dua-duanya tumbang Dan acara malam itu Enggak biar sih Tapi beda Dengan plan Iya Terus habis itu Juso ditanya Ternyata Pas Yang acara yang pertama kemarin Yang sesen itu Olahnya sih Makhluk yang gak lihat ini Oh Ya gitu Dan ternyata sama Pak Kiai nya ini Dikunci di dalam tubuhnya sih Yang tadi bawa Ya gitu Katanya kayak gitu Tapi gak tau Caranya Yang sendiri Kalau Aku Yang kemarin Pas dia sesen itu Aku laku Kayak gitu Ternyata Itu Kalau selama Saat Beberapa kali itu kegiatan Baru pertama kalinya itu Ada masalah Kerasukan Atau kemasukan Atau apalah itu Baru pertama kali itu Kalau yang lain Nah setelah itu Baru ada lagi Di Di akhir-akhir ini itu Di bawah Dia juga Surup-surup Kok gila lagi itu Ada satu peserta Itu memang dia itu Hobi kemasukan Ternyata Jadi besok kalau Kesakaan Syarat gak boleh kemasukan Hobi kemasukan Hobi kemasukan Hobi kemasukan Karena Sejak dia Persami Atau bisa jadi Dia kemah Katanya Hobi kemasukan Sering mengaku masukan Gitu kan Terus habis itu Dia itu Rincangannya Biar dia kuat Fisiknya Biar gak selalu Jalan kesana-kesanar Gitu kan Selama Itu baru Kalau Kalau Istilah kita itu Baru muas gitu kan Masa orientasi Saka BNR itu Baru ketapa kalinya Ospeknya Gitu kan Kayak osuknya itu Kalau Makhriper Kadang-kadang masih Kita suruh-suruh gitu kan Masih jalan Sambil minggu ada Musola gitu kan Masih jalan Karena jalannya habis asar gitu kan Nah itu Ditengah sawah Ditengah keben juga Posisi mau Makhri Dia kemasukan di tengah-tengah Dan yang senior Itu Poget di atas semua Udah Standby di atas Yang lebih Mungkin tempatnya lebih horor gitu ya Udah Standby di atas Semuanya harus turun Makhri Suuuu Gitu kan Nah dia udah terobati Jalan Ditengah Kamu masih kuat gak? Masih gitu kan Masih jalan lagi Pemasukan lagi Sampai Semalam itu beberapa kali Sampai di pos istirahat Iya Dia kemasukan lagi Jadi Dan itu yang Yang nyonangi Yang melihat itu Yang apa masalahnya aku Karena Yang menerima Menerima peserta Sampai di pos istirahat Itu kan di pos 1 Itu kan saya Tak tanyain Udah sehat semua Sehat Tidak ada masalah Enggak Tapi pas posisi baris Tak istirahatkan Aku mau tanya Sama ketuanya Habis ini Yang pindahnya apa Aku melihat si anak ini Posisi cuma gym aja Badannya kaku Yang lain itu Menghadap ke sini semua Dilek Dia itu Serang sendiri Si anak ini Serang sendiri Tak lihat ada apa Dilek Terus aku bilang Kak itu kayak ini Kemasukan lagi Enggak Nah temenku Tak bilang gak gitu Untungnya ada yang percaya Nah Aku lihatnya itu Dia dateng Terus kakinya itu Kayak di Tas gitu Oh iya Jadi pas di Petang tengah sipu Di belakang itu Di situt Di badan situt Kok atau gimana Aku gak tau Kok ini kan Langsung Masuk Bergulung Sampai Langsung Langsung Berapa kali gitu Terus dia teriak-teriak Ternyata kemasukannya Terus habis itu Kita pindulkan Orang-orangnya Ternyata Ternyata dia bawa Gak tau barang apa Yang dibawain sama orang-orangnya Banja gede Ternyata malah Betro Oh Nah ini ya Buat temen-temen tipsnya Biar gak ada apa-apa Sama Memang barang-barang yang ada Kayak gitu gak usah dibawa Percaya aja sama kakak Kalau gak ada apa-apa Karena itu akan Malah ngasih Malah ngasih Buruk gitu ya Malah sering ngundang Itu kalau Pengalaman Saka Saka Bankara gitu kan Terus kalau pengalaman lagi Selama Memang itu Malah diman gitu kan Karena aku juga Memang diman dengan Satu Tidak tim lagi Iya Dan partnerku Itu Selama Partner dari Saka Bankara ya Sudah lama Dari tahun 2011 Partner juga Itu Dibantul Iya Dibantul Eee Dia Sensitif Dia bisa lihat Cibarannya Kalau dibilang Nindiku Mungkin Nindiku juga Eee Nindihom Oh Kau harus parang sama saya Nindihom 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 Itu Jadi Aku duduk Pas posisi mau jelajah malam Jelajah malam Poen Di salah satu Wisata Iya Di area Poen Ada buah-buahnya itu Mungkin temen-temen tahu Kalau tahu Bantul gitu kan Yang Terkenalkan Buahnya Jadi tidak ada buahnya Itu lah Kita tahu lah Mungkin temen-temen tahu Kalau masih dibantul Tahu gimana tempatnya Itu ada kolam di tengah Ada Ada Camp 1, 2, 3 Sama puncak gitu kan Kita di Camp 2 Di Camp 2 itu Gimana? Baik, 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 baik Ada posisitas lapangan Kita Mbong Gitu kan Nah posisikan Sini mbong Dan sini ada Lapangan Nah mau jelajah malam Itu kan kita baru dulu di lapangan Aku Aku sendiri Aku sendiri di belakang Jadi Sini anak-anak Sini adek-ade Usia penegak SMA ya SMA Usia penegak Itu baris Semua lagi Hebo sana-sini gitu kan Baru dibariskan Mau jadwal Mau jalan lagi gitu kan Nah aku Sekitar 5 meter di belakangnya Dulu sendiri bersilah Mainan HP gitu kan Enak banget ya Dari sendiri Nah senior Senior Bila Gitu kan Nah temenku Sama alumni Ya Aku main HP Sambil mengubah anak Adik-adik lah Itu Aku udah denger sak Dulu kan Diberakan Oh temen aku udah lirik kayak gini Oh temenku sama alumni Gitu kan Terus Get-geti Apa ya Get-geti Gitu kan Gitu kan Gitu Aku yuk mencari bahasa Indonesia Dan itu Yang mana aku cuman Gitu kan Di sini Di pas sini Aku kerasa Aku bilang Kenapa Get gitu kan Aku udah tau Kamu Gitu kan Wah Gak seru gak kaget Aku seti kak Ibrahim Aku udah tau kok Aku gak jalan Saya ya Aku jalan sama alumni Oke Aku gak disini aja Nunggu yang disini Karena body jump Gitu kan Dan pembina mudanya Cuma berdua Yang Mau jalan Cuma berdua juga Gitu Udah jalan 5 menit kemudian Sama persis Jalan Sek Gitu kan Aku udah biasa aja nih Cuma gak dengerin Gitu kan Karena Tapi kan gak ada siapa-siapa Mereka orang juga Di belakang Jalan Gitu kan Sama persis Sama si temenku tadi Pegangan sini ku juga Tapi gak Gak ada lejarnya Gak tulet Tapi Dikinikan Oke Bener-bener Pas sama persis Gitu kan Sekirinya langsung Sop gitu kan Gak ada orang Gitu kan Ketika langsung Dari tempat aku maju Sama temen-temen Sama ada Sama ada Diskarj Berdiri dong Berdiri 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 jalan Temen-temen Tidak Saya langsung berdiri Jalan maju Tinggal tempat Tinggal tempat Itu Itu Pertama Temah pertama Temah disana pertama Sama Pangloku Ini lagi Sekitar 2016 sama Oke 2016 sana Temah kedua Di area selepan lagi Ini banyak selepan ya Apakah Tengah 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 Bawanya sejuk, sepoy-sepoy nggak panas, gitu ya. Hmm, disana. Ini satu acara, tapi dua kehororan sih menurutku. Yang pertama itu mau shulat mahrid, mau shulat mahrid atau mau shulat isa, aku lupa. Jadi kan yang atas ini, sapa bawah itu kan isi semua, maksudnya ada yang kemak semua, gitu kan. Nah, aku sama temanku ini yang mengakirkan saya, gitu kan. Itu kita shulat, gitu kan, tapi yang bawah itu rame banget, kayak gitu loh, teriak-teriak, kayak orang pemasukan, gitu kan. Kita shulat, shulat, khusus, gitu kan, terus habis itu setelah salam itu tambah rame, dan tambah ramenya itu tambah kesini, gitu loh. Tambah ke area kita shulat, gitu loh. Nah, aku sama temanku itu, aku tanya, Cip, bawah ada apa ya, gitu kan. Nggak apa-apa, aku tadi-tadi bersama-sama suruh kesana, gitu. Dia bilang lagi tuh, ya weh disini aja, nggak usah kesana. Yuk, ngapain kesana, gitu. Nggak ada usahnya disana juga, gitu. Eh, itu yang pertama. Tapi berasanya tuh, eh, disitu loh, Min. Tapi rame nya coba yang disana itu sampai kesini, kayak gitu. Nah, itu yang terus horror yang kedua itu, malam-malam kita ada pelatikan dan anak, habis hujan. Terus temen-temen, temen-temen partnerku sama pacarnya, sekarang suaminya, itu kan dateng. Dan di tempat area kita shulat itu. Eh, karena aku nggak kenal sama mereka, aku cuma kenal sama pacarnya aja, karena bisa sempet temah berne. Acara berarti, temah berne, jadi aku kenal, gitu kan. Tapi, pas posisi itu, si temenku ini, namanya Citra, itu nganter temennya ke kamar mandi. Dan kamar mandi kan agak naik jauh, gitu kan. Terus aku, daripada disitu nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Aku ke tempat pelatikan bandara, yang itu tuh jarangnya agak jauh, sekitar 10-15 meter di Pendopo, gitu kan. Tahu sangat. Pas posisi aku jalan ke sana, posisi temenku di kamar mandi, selama jalan itu ada yang manggil aku tiga kali, gitu. Dan suaranya itu persis banget temenku Citra, persis banget. Dan itu kayak kita teriak dari atas ke bawah, kayak gitu. Kan keras banget tuh. Nah itu, siap kayak gitu. Aku tengok, oh tak kayak Citra gitu kan. Tapi nggak ada kelanjutannya. Terus abis itu aku jalan lagi, dipanggil lagi tiga kali, sampai kayak gitu. Aku dipanggil tiga kali, acara pelatikan udah selesai. Aku balik lagi, tanya sama Citra. Cit, kamu tadi manggil aku kenapa? Gitu. Kapan aku manggil aku? Pas kamu naik kamar mandi tadi. Jalan terus di temenku tadi. Enggak, aku nggak manggil kamu. Tiga kali loh Cit. Aku nggak manggil aku. Enggak, nggak manggil kamu. Ngapain aku manggil kamu? Enggak, aku nggak, aku nggak liat kamu jalan terus sana juga kayak gitu kan. Karena kan jauh gitu kan. Pandangan malem, jam 12 atau jam 1 pagi. Penelangan juga. Mimim kan. Itu dipanggil, serius kamu nggak manggil aku? Enggak. Terus yang manggil aku sama? Nggak tau, mungkin pisah sebenernin. Wow, lu. Nih tau. Tambah horror sih, mungkin yang teringet. Itu ya cerita-cerita horror yang aku inget banget. Dan aku ngalamin sendiri ya gitu. Kalau yang selain sih mungkin banyak, tapi aku sering lupanya. Oke. Itu tadi pengalaman dari Kak Siti. Banyak juga ya. Lumayan. Dan mungkin kalau aku ada di posisi Kak Siti. Itu mungkin udah lemes. Lemes terus mungkin nangis ya. Tapi mungkin Kak Siti yang dipilih yang lebih kuat gitu. Mungkin aku terlalu yang kadang bodoh sama. Iya. Atau mungkin kayak aku terlalu doanya dari rumah mungkin ya. Karena kalau sebelum pergi kemarin itu tuh kadang. Di sana nggak usah ngapa-ngapain. Ada apa-apa jangan asal dibetik. Nah satu lagi tuh. Buat aman, kalau ada daun, daun satu goyang kayak gini. Jangan terus dibetik ya gitu. Poh, perdaunan apa-apa. Apa, jangan itu. Apapun change. Ini tanann itu disimpan, mungkin gitu kan. Gitu, nah. Nah usah heterаничi sama ucapannya. Gila nih waktu dipindah semi lagi. hai 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 ga usah oh udah ga usah biar kan batu itu tetep disitu aja bakal di tempat ya iya kalo aku pindai tempat sukanya kalo ada yang kurusnya usia lagi kayaknya mungkin ya pisang aku pindai kayo batu aku penasaran sih gak lebih mungkin yang baru ini betul kata juga karena kita di tempat baru gak ada buat apa nih kayo ganggu ya kesalahan semuanya nanti bu ngaku nanti bu ngomong sih gak bagus jadi ini juga oh iya ada lagi aku inget itu masa aku dia terakhir jadi kan kita kalo dewan ambalan kalo ambalan ini ada pusaka ambalan ya nah pusaka ambalannya kita tuh keris kerisnya itu kan kita sering sering banget duduk di jam nah kita tuh punya inisiatif kita punya umum di arnya itu buat beli keris kayak baru bener-bener baru kita pake pas persami pertama kali itu dikasih kembang saminya kasih kembang kayak gitu kan nah pas posisi kita jalan kita gak tau acara di yang dijaga disitu kayak gimana tapi tiba-tiba pas kita balik dari kita balik dari jelajah malam itu kerisnya itu bisa berengkoknya gini hmm dan satu temen ada beberapa temen ya ada lima temen itu ketempelan ketempelan atau kemasukan dan itu ring banget karena yang satu yang pos jelajah malam itu iseng juga sih nakur-nakutin ada adek dan dia itu ada pohon asem di tengah sawak buat nakur-nakutin juga gitu di gimikan kan kayak iseng-iseng kecil gitu yang masih kecilnya gitu pohon asem di gini-ginikan buat nakur-nakutin gitu kan kenapa berarti apasem itu kan itu kan itu katanya sih bermula dari situ sama keris itu karena kerisnya masih baru dan sekolahku dulu kan belakang itu sungai dan pohon bambunya banyak banget belakang itu sungai terus ada beberapa ragu itu yang diblasukkan gitu loh disasarkan disasarkan itu ada beberapa orang ada beberapa ragu yang harusnya lurus dia belok karena nggak tahu juga sih yang jaga posisi itu kan piduran atau nggak lihat atau gimana itu nggak tahu gitu kan kayak gitu yang itu sih meruku serem ya karena beberapa orang kalau untung-untungnya sih masih beruntungnya alhamdulillah kita itu adik-adik nggak kena kanak tapi yang kena di dewan ambalahnya semuanya ya sampai berapa orang sampai supuh itu baru mau keluar dari jam 12 malam sampai supuh dia baru mau keluar sampai ditungguin sampai ditungguin sama bapak ibu itu sih itu sih menurutku serem ya soalnya udah hampir banyak orang yang diganggu gitu kan ya ini juga nyambung ke tadi dengan ucapan gitu ya kita harus jaga ucapan karena memang dulu aku lupa itu sekolah mana karena aku sama Kak Nurdiana ini kebetulan di ngajar di dua sekolah yang sama ya dulu nah itu ada yang satu orang itu kesurupan juga itu di daerah Sleman di apa namanya sejarah ini ya peninggalan sejarah gitu kalau adik-adik pasti tau Sleman terbatasan dengan platem gitu ya maksudnya arahnya udah harusnya tau kalau nggak tau iya 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 nah disitu kalau menurut senior ya kan menurut para senior itu memang disitu ada satu pohon yang batu adik adik pohon